Cinta dalam sebuah hubungan adalah suatu hal yang wajar, fashion people. Namun yang perlu kamu ketahui adalah patah hati ini bisa menimbulkan masalah di dalam tubuh kamu, baik secara psikis ataupun fisik. Dan patah hati tidak hanya disebabkan oleh hubungan percintaan, tapi juga bisa karena penolakan, perpisahan karena jarak, atau bahkan kehilangan seorang yang terdekat karena kematian. Gejala awal yang dirasakan orang yang mengalami sindrom patah hati adalah nyeri dada yang intens dan nafas yang cenderung pendek. Reaksi itu dipicu oleh lonjakan hormon stres yang disebabkan oleh kelelahan fisik dan emosional yang ekstrim. Nah, sindrom patah hati ini juga sering didiagnosis sebagai serangan jantung karena gejala dan hasil pemeriksaannya yang mirip. Dan berikut adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh patah hati. Pertama, menurunnya sistem imun. Tubuh memiliki banyak hormon di dalamnya dan yang berhubungan langsung dengan otak adalah hormon dopamin. Ini adalah salah satu hormon yang bisa membuat seseorang menjadi bahagia. Namun ketika patah hati, hormon dopamin akan menurun secara drastis. Akibatnya, kamu akan sama sekali tidak terlihat bahagia dan akan mengalami depresi. Depresi yang akan menyebabkan menurunnya sistem imun yang akan membuat kamu gampang sakit. Yang kedua, masalah kulit. Patah hati bisa memicu hormon kortisol yang juga dikenal sebagai hormon pemicu stres. Nah, hormon kortisol ini bisa menyerang tubuh kamu sehingga kulit kamu menjadi lebih sensitif. Akibatnya kulit kamu cenderung kusam lalu muncul bintik-bintik pada wajah dan juga jerawat. Hal ini juga bisa menyerang kulit kepala kamu sehingga munculnya ketombe dan juga kerontokan pada rambut. Nah, jika kamu mengalami masalah kulit seperti ini, itu tandanya hormon di dalam tubuh kamu sedang terganggu. Yang ketiga adalah darah tinggi. Peningkatan tekanan darah dalam waktu pendek akan mendorong terjadinya krisis hipertensif. Hal ini akan menyebabkan sakit kepala, kesulitan bernafas, hingga mimisan. Stres juga seringkali membuat kita melakukan hal-hal yang tidak sehat seperti merokok, minum-minuman keras, atau makan dalam posisi yang berlebihan. Dan hal-hal tersebut juga salah satu penyebab terjadinya darah tinggi loh, fashion people. Yang terakhir adalah asam lambung dan juga gangguan pencernaan. Jika saat patah hati kamu merasa nasum makan kamu berkurang, itu disebabkan oleh produksi hormon kortisol yang sedang meningkat. Hormon kortisol yang diproduksi ketika kamu sedang mengalami stres, itu bisa menghambat aliran darah ke saluran pencernaan. Akibatnya produksi asam lambung meningkat dan memberikan rasa tidak nyaman pada perut kamu. Lambung dapat menghasilkan asam yang lebih banyak sehingga sistem pencernaan kamu tidak seimbang. Selain itu, makanan juga jadi bergerak lebih lambat dan tubuh kamu tidak dapat menyerap nutrisi yang utama. Fashion people, mulai sekarang kalau kamu patah hati, jangan sampai berlarut-larut ya. Mendingan kalian jadiin tuh perasaan patah hati kamu untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Tuh dengerin kar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.